bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjutkan video ke 6 untuk cara pengisian jurnal praktikum praktikum teknik dan semi solida dengan resepnya itu adalah resep krim oke kita akan lihat resepnya itu terdiri dari sulfur PP 60 mg per gram asil salisil 2% basis krim art 15 krim kum cleansing jadi kum cleansing ini adalah jenis dari si basisnya karena di atas itu adalah dituliskan basis krim saja ya basis krim sampai 15 berarti 15 itu adalah total bobot sedia yang akan kita buat untuk krim akan ada penulisan yang seperti ini salepun juga nanti bisa seperti ini ya jadi ini variasi dari penulisan basis di sini signanya adalah SUC ya jadi bedanya dengan SUE SUE signa usus eksternum obat luar saja kalau SUC salah kerja sudah diketahui ya jadi artinya bedanya sudah detail dijelaskan oleh dokter ataupun dari sifasinya sendiri itu sudah tahu di bagian mana yang akan dioleskannya ya tapi ini biasanya adalah apa namanya resep untuk sediaan jerawat ya kadang pada kulitnya tadi nah dan kalau bisa krim itu sediaan yang digunakan adalah wadah sediaan yang digunakan adalah tubuh ya nanti tolong tolong disediakan tubuh untuk resep krim ya apalagi kalau nanti memang ada antibiotik didalamnya itu wajib digunakan wadahnya adalah tubuh bukan pot salep kenapa seperti itu karena karena diantibiotik tujuannya untuk menjaga kulit dari mikroba wadah salep kan besar tuh mulutnya sering sering dibuka otomatis akan terkontaminasi artinya kemungkinan kontaminan atau mikroba lainnya dari luar itu akan mudah masuk ke dalam wadah sedangkan kalau di tubuh ya tutup tubuh mulut tubuh kan yang kecil ya jadi lebih aman dari kontaminasi mikroba dari luar oke untuk kelengkapan resep tidak ada untuk formula ofisionalis ini adalah isi dari cleansing cream ya ada aset stearin 145 tea triethanolamine 15 adepselane 30 paraffin link 250 aquades 550 ini paginya secukupnya sehingga ini totalnya adalah di 990 ya kenapa harus diketahui karena akan diperlukan untuk perhitungan seperti pada perhitungan ungetub simplex tadi ya oke kita akan lanjut DM tidak ada ke sifat psikokimia ini silahkan diisikan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan ya sulfur asid ya asid salisil dan isi dari cleansing creamnya apa-apa saja ya oke kita akan lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan oke yang pertama itu adalah sulfur PP kita ada lagi ke resepnya 60 mg per gram ya oke sulfur PP sulfur PP 60 mg per gram dikali 15 karena kita akan membuat sediaannya sebanyak 15 gram oke itu adalah berarti yang akan ditimbang 60 dikali 15 ya 0,9 ya 0,9 ya 15 gram oke jadi gram gramnya hilang tinggal miligramnya saja kemudian asid salisil asid salisil itu tadi 2% 2% 2 per 100 dikali 15 ya sehingga nanti itu dapatnya adalah 3 gram ya sorry 0,3 itu dapatnya adalah 0,3 gram kemudian baru basisnya cleansing krim krim art 15 artinya dari bahan-bahan yang tersisa itu adalah kita kurangi dengan bahan-bahan yang lainnya 1,2 13,8 gram oke jadi basisnya itu adalah di 13,8 gram oke yang terlupa sama ibu di kelengkapan resep untuk sediaan krim itu adalah usul basis dilebihkan 30% karena karena ada proses peleburan dan peleburan ya proses peleburan oke jadi untuk bedanya dari si salep tadi ini pada krim itu basisnya itu dilebihkan 30% kenapa karena ada proses melepurnya tadi ya kalau dia nanti di ada sediaan sterilnya itu nanti kalau di tefer steril nanti itu akan ada proses penyaringan juga sekali ya oke ini akan ada proses peleburan oke ini akan ada proses peleburan 13,8 nah disini adalah basis dilebihkan 30% sehingga 30 per 100 dikali 13,8 13,8 ditambah 30% ya oke hasilnya adalah 17,94 gram nah baru kita perhitungkan dari isinya tadi ya asid asid stearin seperti berapa asid stearinnya 145 ya 145 145 per 990 dikali 17,94 hasilnya adalah 2,63 kemudian apa lagi isinya tadi ini ta 15 adebs lani ya ta itu 15 per 990 dikali 17,94 hasilnya adalah 0,272 adebs lani 30 per 990 dikali 17,94 hasilnya adalah 0,543 bahan lainnya paraffin leak 250 per 990 dikali per 990 17,94 hasilnya adalah 4,53 yang terakhir yang terakhir kuah kuah des at apa tadi 17,94 ya karena kita akan buat total seluruh basisnya itu adalah di 17,94 ya oke sudah selesai untuk penimbangan bahan-bahan kita akan lanjutkan ke cara kerja yang pertama itu adalah lupang di panaskan ya kemudian timbang fase minyaknya timbang bahan fase minyak dulu ya fase minyak atau bahan yang akan dilebur pas saja dia berarti asit sterin ditambah adepselah ini ditambah parafin leak dan ini dilebur masa 1 kemudian ke sastra lebur oke siapkan dulu siapkan fase airnya ya jadi disini ada kita ditambah parafin leak ya dan aku ades panas ya dilarutkan siapkan airnya tia tambah parafin leak tambah aku ades aku ades panas ini akan menjadi larut oke masa 2 oke mungkin ini agar lebih jelas juga berapa aku adesnya bisa kita kurangi dari total bahan yang lainnya 2,63 ditambah 0,272 ditambah 0,543 ditambah 4,53 sehingga aku ades sisanya menjadi 9,965 ya atau mau digularkan juga menjadi di 10 mili itu tidak apa ya bisa oke nah kemudian buat basis krim masa 1 ditambah masa 2 gerus cepat atau terbentuk basis krim yang baik gerus cepat dalam rumpang panas ya sampai terbentuk basis krim yang baik kemudian sudah jadi krim yang baik itu ditimbang ditimbang hanya 13,8 ya 13,8 gram sisanya ya dibuang saja ya jadi ingat untuk karena konsepnya tadi ada kelebihan karena proses peleburannya sehingga di cara kerja ada bagian khususnya untuk ditimbang berapa yang akan digunakan realnya gitu ya untuk si sebagai basis oke ketapan selanjutnya berarti tinggal kita kerjakan campuran bahan yang lainnya ya asit salisil nah karena dia nya sendiri disini berarti silahkan ditambahkan ketanol 96% lebih kurang tiga tetes gerus larut kemudian ditambahkan masa tiga masa tiganya ini adalah yang ditimbang tadi ya ditambahkan masa tiga ditambahkan ditambahkan sebagian masa tiga gerus homogen oke ini masa empat kemudian sulfur PP gerus halus kemudian ditambahkan sisa masa tiga terus terus homogen gerus homogen dan ditambahkan masa empat terus homogen nah selesai tinggal dimasukkan ke dalam tubuh oke selesai untuk cara kerjanya ya jadi perlihatan di video itu ada tiga fase ya sorry dua fase fase minyak dan fase airnya tiganya itu dengan pemanasan lumpang jadi kondisinya lumpang panas fase minyaknya hasil lemburan panas dan fase air digunakan dengan aguades panas jadi ini yang membuat ribet untuk sedian krim kemudian gerusnya juga harus cepat ya gerus cepat dalam lumpang panas gerus cepat tidak harus ditekan tetapi perputarannya harus dipercepat kemudian eh karena ada kondisi pelebihan ya basis krim dilebihkan 30% jadi ingat-ingat nanti jadi basisnya jangan wujud-ujud langsung dicampurkan dengan bahan yang lainnya tapi ditimbang dulu sejumlah berapa yang akan digunakan sebagai basis ya kondisi awalnya adalah basisnya 15 dari pengurangan sulfur ya ini sorry tambah ya sehingga hasilnya adalah di 13,8 13,8 ini dilebihkan lagi 30% karena adanya proses peleburannya tadi kita khawatirkan akan ada yang berkurang ya oke untuk eh etiket proses ini solid berarti otomatis etiketnya akan pasti biru ya ya nomor nomor 3 kan baru 13 April 2021 ini cara pakai sudah diketahui sudah diketahui ya ini jika sebenarnya adalah SUC oke sudah selesai untuk pengerjaan dari ini untuk label itu disesuaikan ya ini pakai ini atau tidak gitu ya nanti disesuaikan sama bahannya kita lihat apa namanya ya ke golongannya tadi ya tapi dari tadi itu adalah pakai label NI ya label NI oke sudah selesai untuk pengerjaan resepnya kita akan lanjutkan ke evaluasi dari eh sediaan krim ya eh selain dari ada yang sama dengan si salem tadi tentunya ada yang juga yang spesifik untuk si krim ya oke untuk organoleptis ini idem salem homogenitas ini juga pH juga sama daya tercuci juga sama dengan salem daya menyebar juga sama nah ini yang spesifik ya adanya evaluasi tipe krim karena diketahui krim itu adalah sama seperti eh eh apa terdiri dari campuran minyak dan air sehingga harus diketahui eh tipenya apa ya sehingga tujuannya disini adalah untuk mengetahui kesesuaian tipe krim dengan rancangan formulasinya prinsipnya prinsipnya adalah kita pakai metode pewarnaan menggunakan betilen blue ya cara kerjanya kita ambil 1 gram sediaan kemudian eh teteskan lebih kurang 3 tetes metilen blue dan amati eh si metilen bluenya amati metilen blue pengamatannya itu terdiri dari 2 menyebar atau menumpuk pada bagian krim ya tersebar atau tertumpuk saja dia pada bagian eh bagian sediaan yang kita teteskan tadi ya jadi sediaannya jangan diaduk tapi diteteskan saja kemudian dilihat perlahan mulai hilang nah dia si metilen blue itu tadi kalau hilang artikan dia menyebar menembus ke dalam si sediaan ya kalau dia tersebar oke tersebar merata atau terserap ini ya diserap ini berarti tipenya adalah minyak dalam air ya kalau dia menumpuk saja berarti dia tipenya adalah kebaik kebalikannya air dalam minyak kenapa karena metilen blue itu bersifat larut dalam air kalau ketemu dia air medium yang banyak berarti dia akan melarut juga ya kompak lah dia karena dia satu tipe ya kalau minyak tentu dia akan sangat berbeda tipenya ya cairan yang sangat yang cairan yang otomatis tidak akan bercampur ya minyak dan air oke berarti hanya penambahan di tipe krim saja untuk evaluasinya dibandingkan dari si salem oke ya silahkan diulang-ulang lagi terutama untuk penulisan jurnalnya untuk yang akan digunakan saat praktikum ya dan resep tiga resep empat resep yang sudah dijelaskan itu adalah resep yang akan dipraktikumkan secara offline terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh